Sian, mungkin saja Anda pernah atau kita pernah membaca kisah ini dari Alkitab atau kitab suci lainnya. Kisah tentang Ishak dan istrinya Ritka. Ishak mendoakan, Ritka yang mandul, kemudian Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan kepada Ritka dua anak sekaligus dalam kandungan, yaitu anak kembar. Dan ketika anak yang bertumbuh dalam kandungan tersebut mulai bergerak, Ya, anak kembar itu Ritka merasakan bahwa ada semacam gerakan-gerakan yang menyusahkan dirinya. Sehingga dia melihat bahwa ini tidak benar, ada kesusahan. Mengapa aku harus hidup? Mengapa aku harus ambil dua anak yang rame dalam kandungan? Kemudian ia meminta pertunjuk Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Dua bangsa dalam kandunganmu, dua suku bangsa terpencar dari dalam rahimu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara-saudara yang dikasih dari becahan ini juga kita memperhatikan bahwa Ungkapan sang kalik, sang ilahi di sini adalah Kata Tuhan, yang memakai kata Tuhan. Penulis menunjukkan, menulis tentang Tuhan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jika kita memperhatikan teks teknologis, teks Alkitab, maka kata Tuhan itu atau penyembahan kepada Tuhan itu mulai dikenal pada era Musa. Ya, era Musa jauh atau sekitar ratus tahun sebelum peristiwa yang kita baca ini. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agaknya kisah Ishak dan Rukai ini ditulis belakangan ya. Ditulis belakangan ketika umat sudah mengenal sang kalik, sang sosok yang disebut Yahweh atau Tuhan tersebut. Kemudian, firman Tuhan kepada Rukai ini juga memperlihatkan kepada kita ada semacam ungkapan dari Tuhan yang ditulis ulang dalam bentuk puisi. Ya, puisi dua bangsa, dua suku bangsa. Ya, ini semacam parah-parah yang bagus sekali. Dan Tuhan pernahnya dua bangsa dalam kandunganmu dan dua suku bangsa terpencar dari dalam rahimu. Satu yang lebih kuat, dari yang lain. Nah, kalau kita baca kisah-kisah setelah kejadian pasal 25 ini, nah, kita temukan siapa dua bangsa itu yang dilahirkan oleh Rika. Sedara-sedara yang kekasih, sedara-sedara dolam Tuhan. Tapi menariknya di sini bahwa ada peristiwa yang bagus, yang manis, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Itu ishak, pergumulan ishak dan Rika itu tidak menjadikan mereka apatis, kemudian malas, kemudian mereka menyerahkan diri kepada nasib, biarlah nasib yang berjalan, gitu saja. Dan mereka menerima apa adanya. Dan bisa saja modal seperti itu juga kita bisa belajar bahwa hidup dan kehidupan kekeluargaan atau suami istri, ini ada satu contoh yang baik. Perhatikan baik-baik bahwa pergumulan kedua suami istri ini adalah belum punya anak, kemudian ishak berdoa, meminta Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Nah, bisa saja hal seperti ini terjadi dalam hidup dan kehidupan sedara dan saya. Kita meminta, budak Tuhan, plus dalam kondisi sekarang masih berusaha melalui tindakan-tindakan miris tertentu untuk mendapatkan keberunan. Nah, usaha dan berproses itu memang perlu dan pergumulan Tuhan itu juga satu keharusan. Sampai suatu titik di mana jika Tuhan tidak memberikan, ya itu kita juga harus terima. Namun kalau Tuhan memberikan, itu juga satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada seorang laki-laki dan perempuan atau seorang negara istri-istri. Hal menarik ini berdoa, kemudian Tuhan mengabulkan, dan ada persiwa di dalam kendungan, maka meminta petunjuk dari Tuhan. Ya, meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, meminta petunjuk dari Tuhan ini bukan meluluk urusan tidak punya anak atau punya anak, meminta anak, tapi segala sesuatu bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Apa saja ketika kita hadapi dalam pergumulan batin, kemudian pergumulan diri, atau masalah apa saja, kita bisa meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan, apa yang aku harus lakukan untuk menghadapi, yang ku hadapi sekarang ini, bertindak bagaimana terhadap segala sesuatu yang kulakukan, yang kulihat, dan ketika ku tidak bisa mengambil keputusan, atau meminta petunjuk dari Tuhan. Bagaimana dengan keadaan saudara dan saya, sebagai orang yang percaya pada Korto Higienian, pelajar yang baik dari peristiwa ini. Pergi minta petunjuk Tuhan, ke sudut doamu, sudut sembahyangmu, dan biarlah Anda duduk diam, duduk manis, dan Tuhan akan berbicara kepadamu, melalui suara hatimu, melalui orang lain, melalui firman, dan dia akan mempunyai kelegaan, ketentangan, ketentangan, ketentangan kepada dirimu. Tuhan memberkati. Amin.